Daikin Daikin adalah produsen pendingin udara atau AC asal Jepang yang lengkap dari mulai AC ruangan hingga industri yang berdiri sejak tahun 1924. Serta merupakan satu-satunya produsen yang fokus menyediakan perlengkapan air conditioning dan refrigerant. Daikin memiliki cabang lebih di 150 negara dengan lebih dari 80 ribu karyawan. Dengan jumlah tempat produksi di atas 100 titik di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan di tiap daerah. Indonesia sebagai negara peringkat empat untuk populasi penduduk terbesar di dunia merupakan negara yang sangat diutamakan oleh Daikin. 50 tahun lalu, Daikin hadir pertama kali di Indonesia. Sejak tahun 1970, Daikin hadir di Indonesia. Berfokus pada kompetensi AC. Perkembangan perusahaan kami tidak lepas dari komitmen seluruh karyawan, para dealer yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Indonesia, kualitas produk dan pelayanan purna jual, serta kepercayaan yang diberikan konsumen Indonesia kepada Daikin. 50 tahun merupakan sebuah catatan bersejarah yang menunjukkan Daikin Indonesia berhasil memberikan komitmen dan pelayanan bagi mitra bisnis dan konsumennya. Perjalanan Daikin Indonesia tentu tidak lepas dari kontribusi atas kepuasan konsumen dan para mitra bisnisnya. Kepuasan tersebut membuat Daikin Indonesia dipercaya akan kualitas produk dan pelayanannya. Kepuasan konsumen dan kepuasan para mitra bisnis adalah suatu keharusan yang kami penuhi dalam menjalankan bisnis ini. Kami berharap pada perayaan 50 tahun ini dan ke depannya, Daikin terus menjadi nomor satu dalam memberikan solusi tata udara terbaik bagi negeri ini. Terima kasih Indonesia. 50 tahun lalu, gedung-gedung pencakar langit mulai dibangun di Jakarta dengan belum banyak jumlah gedung tinggi di Indonesia. Waktu berjalan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga berkembang pesat dengan didirikannya banyak pemukiman, pusat perbelanjaan, serta gedung-gedung lain yang dibangun. Bersamaan dengan konstruksi berbagai jenis gedung itulah, beragam kebutuhan akan pendingin udara atau air conditioning juga mulai meningkat. Guna memberi kenyamanan yang lebih, Daikin meluncurkan VRV sistem pertama kalinya pada tahun 1985. Terima kasih kepada konsumen Indonesia yang telah menerima kehadiran air conditioning Daikin dengan menggunakannya di berbagai aplikasi di Indonesia, gedung, industri, dan hunian di Indonesia. Seiring dengan pembangunan Indonesia, Daikin hendak berkontribusi dengan menyediakan sistem pendingin udara yang lebih baik untuk Indonesia. Pada tahun 2012, Daikin memulai langkah baru dengan mendirikan PT Daikin Air Conditioning Indonesia. PT Daikin Air Conditioning Indonesia dimulai di empat wilayah, Kantor Pusat Jakarta, Daikin Cabang Semarang, Daikin Cabang Surabaya, serta Bali. Tahun demi tahun, PT Daikin Air Conditioning Indonesia meluaskan area sales dan servisnya. Mencakup Bandung, Makassar, Palembang, Yogyakarta, Tangerang, Pekanbaru, Bekasi, Samarinda, Medan, dan Manado. Bersamaan pula, hingga kini telah mencakup lebih dari 1.800 partner sales dan servis yang telah diraih Daikin untuk memberikan kenyamanan di seluruh Indonesia. Daikin memahami kebutuhan akan rantai pasokan unit dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan, serta distribusinya untuk meningkatkan keunggulan layanan. Kami memiliki rangkaian lengkap fasilitas gudang penyimpanan dan penanganan yang profesional yang saat ini tersebar di enam kota-kota besar di Indonesia dengan total kapasitas 46.500 m3. Kami ingin memastikan bahwa pasokan unit AC dapat memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dengan baik, serta memastikan pelayanan distribusi yang prima. Instalasi serta after-sale service merupakan faktor penting untuk mengantarkan kenyamanan air conditioning. Daikin merancang National Training Center atau NTC, atau Pusat Pelatihan Nasional, guna meningkatkan kompetisi teknis dan pengembangan standar industri. Kami juga telah mendapatkan sertifikat ISO untuk Daikin Sales, after-sale service, dan spare part air conditioning. Tak perlu diragukan bahwa kenyamanan Daikin didukung oleh peran banyak orang. Daikin tidak mungkin mampu tanpa kerja keras dari tiap sumber daya manusia di baliknya. Daikin menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan tiap individu di dalamnya. Termasuk anggota keluarga yang mendukung para karyawan, mereka juga memegang peranan penting. Kami sangat menghargai dukungan seluruh keluarga mereka. Untuk memberikan kenyamanan Daikin, staf kami bekerja dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah kerja tim. Seperti para partner dealer kami, service partner, konsultan, pemilik gedung, dan lainnya. Berkat dukungan mereka semua, Daikin mampu merayakan keberadaan 50 tahun Daikin di Indonesia. Kami mencipta harmoni dari setiap momen dan sentuhan kenyamanan. Secara kolektif, Daikin ikut berpartisipasi membangun hari esok yang lebih baik melalui Corporate Social Responsibility atau CSR yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial kami untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Sejak tahun 2008, PT. Sankyo Sahabat Indonesia sudah menjadi salah satu dealer resmi Daikin. Ini tak lepas dari kualitas Daikin yang menomorsatukan kenyamanan. Sehingga konsumen mempercayakan keberadaan kami untuk memenuhi satu kebutuhan AC dengan kualitas terbaik yang hanya ada di AC Daikin. Daikin terkenal dengan kualitas produk, pelayanan, serta support-support yang baik. Oleh karena itu, nggak heran kalau Daikin menjadi AC nomor satu di dunia. Untuk bisa menjual AC-AC Daikin menurut saya sangat-sangat tidak sulit. Selama 10 tahun bekerja sama dengan Daikin, begitu banyak support-support yang sudah diberikan Daikin kepada kami. Seperti dari segi pemasaran, dan juga dari training-training untuk staff-support kami. Kami sangat menikmati kerjasama dengan Daikin selama ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut. Terima kasih. Sejak 1970, Daikin selalu dikenal dengan kualitas terbang, kualitas terbang, kualitas terbang dan kualitas terbang oleh orang Indonesia. Kerja dengan kualitas terbang, kerjasama kami, hanya 4 bransi di Jawa, dan lebih kurang $ 150. Perjalanan kami di Indonesia berjalan dari tahun 2012, ketika di Indonesia Pt Daikin Air Conditioning Indonesia diperkati. Kami mempunyai produk-produk kami kepada grup yang berkualitas terbang, Untuk mempunyai organisasi kami untuk mendukung pengguna dan after-sales untuk aplikasi pembelajaran. Saya bersyukur untuk mengatakan bahwa sekarang kami mempunyai 13 baranches di dunia, hingga 1,300 bilis. Pada masa yang sama, kami mempunyai pengguna dan stasiun yang mendukung pengguna dan pengguna yang mendukung pengguna dan mendukung pengguna. Lebih penting, kami mempunyai 1,000 pelanggan dan kontrak yang mendukung untuk menjadi sebahagian daripada syarikat ini yang telah mencapai posisi pertama dalam pengguna air-conditioning di pasar Indonesia. Saya mempunyai anda bahawa Daikin Indonesia akan terus mengembangkan dan menyediakan masyarakat dengan produk teknologi terbaru, servis terbaik dan penyelesaian untuk pengguna air-conditioning dan kualitas air-conditioning. Sekiranya kami mempunyai 50 tahun kembali dari Daikin Indonesia, saya ingin mempunyai kesempatan ini untuk menghormati semua pelanggan di seluruh Indonesia, pelanggan penggunaan kami dan juga pelanggan servis terbaik untuk percaya dan penyelesaian yang anda berkongsi dengan kami. Kami mempunyai kesempatan ini, saya juga ingin menghormati semua Daikin Indonesia dan keluarga mereka untuk mempunyai syarikat untuk syarikat untuk berhasil. sukses. Biar kami terus bekerja bersama, terus mengembangkan untuk mengembangkan dan mengembangkan diri kita untuk mempunyai masa yang lebih baik untuk masyarakat. Dan biarkan kita lebih kuat dari pandemik dan mencapai level berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan mempercayakan brand AC Daikin sebagai bagian dari kenyamanan hingga saat ini dan di masa yang akan datang.